Halo, kalian lagi apa? Waduh-waduh, setelah sekian lama nih aku gak upload-upload video Youtube yang durasinya lumayan panjang Akhirnya aku upload lagi sekarang dengan durasi di atas 10 menit Wah, ini momen langka nih Tapi kalian tenang aja, ini gak bakal jadi momen langka lagi Karena mulai dari sekarang aku niat pengen bikin video Youtube yang lebih banyak lagi Yang durasinya lumayan panjang Doainnya semoga aku konsisten buat rajin upload video Youtube Ini outfit yang hari ini bakal aku pake Jadi hari ini tuh aku pengen pergi lumayan jauh Aku mau ke Cimori Puncak Bogor yang Dairyland-nya Lebih tepatnya aku mau ke Cokomorinya buat bikin konten Konten TikTok gitu guys, tapi aku gak tau upload video di TikTok-nya kapan Pokoknya video ini bakal di-upload duluan Nah ini kalau ini yang hitam sama kuning ini Baju yang bakal dipake sama mamaku Kita samaan guys, kuning-kuning Karena ini bajunya udah siap Jadinya aku langsung mandi aja, bersih-bersih Terus langsung rapi-rapi pake kerudungnya Oh iya jujur aja nih ya guys, tadinya tuh aku sempet ragu Sempet takut buat pake outfit serba kuning-kuning kayak gini Karena aku takut warna kulit aku malah jadi keliatan gelap Gak masuk gitu Tapi karena mamaku meyakinkan aku Katanya kalau misalkan aku pake kuning Masuk-masuk aja kok cakep-cakep aja Mama juga pernah pake baju warna kuning Dan aku liat sih ya emang cocok-cocok aja sih Dan kebetulan warna kulit aku sama mamaku tuh gak terlalu beda jauh Jadinya yaudah deh aku memberanikan diri buat coba pake outfit serba kuning kayak gini Karena emang aku udah lama banget pengen kuning-kuning gitu Aku tuh pengen tapi takut juga gitu loh, ngerti gak? Oh iya by the way, aku juga gak jadi pake celana abu-abu yang tadi aku tunjukin di awal Karena pas aku coba tuh jadi kayak kecil banget gitu loh Kaki aku kayak gak nyambung sama bajunya yang gembul ini Makanya aku ganti pake celana krem ini Nah lanjut setelah aku rapi-rapi, aku udah rapi Aku mau lanjut bikin bekal buat dibawa kesana Sebenernya bukan bekal makanan yang berat-berat gimana gitu sih Bukan cemilan juga Aku cuma bikin minuman buah-buahan gitu sih Ini juga ntar buat diminum di jalan Kalau misalkan aus-aus Karena kan nanti pas udah nyampe tempat wisatanya Juga kita gak boleh minum pake minuman yang kita bawa dari luar area wisatanya Makanya ini aku bawa buat iseng-iseng aja Buat minum di jalan seger-seger gitu guys Ini bakal seger banget sih asem-asem manis gitu Karena ini aku pakenya buah strawberry, anggur Dan nanti airnya bakal aku pakein markisa Kebayang gak tuh segernya kayak apa, asemnya kayak apa Aku suka asem sih Buah strawberry sama buah anggurnya aku potong kecil-kecil gitu Biar jadi keliatan banyak kan Nah ini buah markisanya tuh yang kulitnya merah guys Dan isinya tuh kuning Cara buka markisanya ya buat yang belum tau Dipotong aja pake pisau Terus dalemnya kalian sendokin gitu deh Ini aku siapin botol yang gede banget Markisa yang udah dibelah Aku keluarin isinya pake sendok kayak gini Biji markisanya ikut gak apa-apa ya guys Karena kalo dibisain juga gimana caranya Abis itu potongan strawberry sama anggurnya juga aku masukin Lanjut karena buah-buahan yang kita pake kali ini tuh asem-asem Sebenernya anggur gak asem sih Tapi kan kurang manis juga ya Jadinya sekarang kita harus bikin alair gula Gampang banget kalian tinggal siapin gelas Abis itu masukin 4-5 sendok makan gulanya Dan ditambahin air panas Aduk rata Masukin deh ke dalam botol gedenya tadi Nah ini aku tambahin es batu yang banyak banget Sampai penuh banget Bahkan lebih banyak dari airnya Karena kan ini perjalanan jauh ya Nanti bakal meleleh Esnya jadi air nanti itu Kalian bisa liat penuh banget es batunya Aku sebagai pecinta es batu Seneng banget sih ngeliat botol penuh es batu kayak gini Pengen aku krauk-krauk aja gitu rasanya Oke ini minuman bekelnya Caila bekel Udah jadi guys Ini udah lumayan estetik juga ya Bagus juga bagus Karena semuanya udah siap Orangnya udah siap Akunya udah siap Minumannya juga udah siap Jadi langsung aja berangkat deh Aku berangkat dari rumah itu Sekitar jam 8 atau setengah sembilanan gitu Aku lupa Dan ini aku itu perginya hari Senin Jadi perkiraan bakal gak macet ya Tapi kita gak ada yang tau Tapi semoga aja beneran gak macet Oh iya ini sebelum lanjut Cus ke puncak Cimorinya Aku mampir dulu ini ke Indomaret gitu Buat ngambil uang ke ATM Terus beli minuman Kok ngambil minuman sih? Beli minuman dong Disini aku ada ngambil Kok COVID Splash ya Ya kalau gak salah itu Yang rasa leci Karena aku punya feeling Nanti minuman aku bakal abis Jadi ini buat refillnya nanti Minuman yang tadi aku buat Pagi-pagi itu loh guys Kalian tau kan? Terus lanjut aku ada ngambil Cemilan keripik kentang Sama permen blueberry gitu Oh iya aku ada ngambil teh pucuk juga Terus itu mamaku yang ngambil minuman-minuman Buat orang lain yang ada di mobil Bukan orang lain sih Maksudnya tuh orang lainnya Yang ada di mobil Karena ini kita tuh perginya bareng-bareng Ada aku, mama, ada mbah aku Sama yang bawa mobil itu om aku Lah lah tau-tau udah nyampe aja nih Mohon maaf guys Aku gak nge-videoin pas perjalanan gitu Karena aku lumayan mabok waktu itu Mungkin udah lama gak naik mobil Jadi agak mual say Aku dulu kecil tuh paling benci sih Diajak jalan-jalan naik mobil Karena ya itu Suka mabok dan uwe-we Untungnya kali ini aku gak uwe Cuma mual-mual aja Tapi gak enak Kalau aku tuh pusing Megang HP Tambah makin pusing Jadinya aku gak ngerekam perjalanan Yang suka mabok perjalanan Pasti paham sih Jadi aku mohon maaf ya guys Ini tau-tau udah nyampe aja Tapi gak apa-apa kan Malah jadi enak dong Udah nyampe Sekarang kita explore Apa yang ada di dalam Cimori Daireland ini Mbak-mbak kuning-kuning udah nyampe Mbak-mbak kuning-kuning itu maksudnya aku ya guys Nah ini pas masuk kita disambut sama sapi Oh iya oh my god guys Aku mau cerita Disini tuh kita kayak ketemu sama rombongan gitu Dan mereka tuh pake baju kuning-kuning Jadi aku sama mamaku tuh Kayak rombongan mereka juga Tapi kita jalannya kan misah ya Jadi kayak kita Kita tuh kayak rombongan yang hilang gitu loh guys Gak mau ikut rombongan Padahal kita bukan rombongan Cuma sama doang Wajunya sama rombongan Kuning-kuning Ya udahlah daripada kita berpusing-pusing Nikirin rombongan Mendingan langsung aja nih Disini aku kan mau ngeborong Cokomori Double Choco Jadi aku langsung bilang aja sama mbaknya Mbak aku mau 10 box Cokomori Double Choco By the way mbaknya tuh cantik-cantik banget guys Disini dan ramah-ramah banget Ngomongnya tuh kayak logat-logat Jadi lembut banget Enak gitu didengar adem Ini kan Cokomori Double Choco nya Udah diambilin semua sama mbaknya Total 10 bungkus Langsung di packing-packing gitu Pakai tasnya Ini dibagi 2 ya guys Jadi 5-5 gitu Mohon maaf guys Dari tadi aku ngomongin Cokomori Double Choco Ternyata aku salah sebut Nama kuenya itu Momoro Double Choco Yang namanya Cokomori itu tokonya Aku capek guys Kalau mau ngulang voiceovernya lagi Jadinya aku minta maaf aja deh ya Oh iya kalian udah pernah belum nih Ke Cimori Dairyland Terus ke Cokomori nya buat beli Momoro atau kue-kue lainnya yang ada disini Aku rekomendasiin buat beli sih Karena disini tuh enak-enak banget Rasanya gak ngecewain banget Pokoknya enak-enak banget Kalian harus cobain Eh akhirnya pesanan saya Sudah selesai di packing sama mbak cantiknya Jadi aku langsung aja Bahwa ini berat banget guys Keliatannya mukanya keberatan Nah lanjut setelah ngambil kue Ini kuenya disimpen dulu di mobil Terus abis itu aku lanjut buat Ke area wisatanya gitu Ini langsung masuk tuh Langsung ke dalam area wisatanya gitu guys Persis setelah pintu masuk tuh Ada kayak topi-topi Caping-caping petani gitu Ini katanya boleh kita pake Dan gratis Gak sewa gitu Udah boleh dipake Yang penting dibalikin Inginnya kita Aku, mamaku, dan embah aku Make deh Karena ini tuh panas banget guys Strik banget Oh iya by the way Ini tadi aku tuh Sampai sekitar jam 11 deh Sound the ship Ya ampun ini aku ketemu sound the ship Lucu banget mereka jalan-jalan gitu Terus ini ada kuda poni Ada dua Ada hitam, ada putih Kayaknya mereka pasangan deh ya Sepasang gitu Cowok-cewek Ya ampun lucu banget Kuda banget bentuknya Tapi mereka tuh pendek guys Lucu Ini my little pony Kayak gini gak sih Kalau di chat bisa jadi My little pony gak sih Nah itu ada embe Digendong sama abang-abang Terus ini ada kambing kecil Bukan bayi kambing ya Tapi emang apa sih Kayak kerdil gitu loh Dia gak bisa gede-gede lagi katanya Dan ini nurut banget Lucu banget Manja Terus dia juga gak terlalu Beraroma tidak sedap Seperti kambing pada umumnya Dan ini aku tuh tadinya Agak takut buat megang Tapi kata om aku gak apa-apa Dia itu jinak Dan gak gigit Yang penting Makanya aku berani deh Dan emang lucu banget Dia nurut Malah Nagih Pengen diusap-usap terus Aku lanjut turun Terus ketemu kandang Isinya alpaka Oh my god Lucu banget Ini pertama kali aku ngeliat Alpaka yang asli Aku kira gak ada loh Ternyata ada aslinya Abis itu aku lanjut Buat ke kandang berikutnya Ini ada keledai Bukan kedelai ya Tapi keledai Dan dia dijagain Sama abang-abangnya gitu Katanya dia tuh hewan cerdik Jadi kunci pintu aja Bisa gitu Di oglek-oglek sama dia Dan bisa kebuka Makanya harus dijagain Terus kata abangnya juga Keledai ini Hewan yang baik banget Dia itu punya jiwa Penjaganya gitu loh Jadi kita bisa dijagain sama dia Waktu diusap-usap badannya Dia juga kayak seneng gitu Nunduk Diem aja Nurut Lucu banget deh Pokoknya gak berontak sama sekali Nah kalau ini di depannya tuh Kandang onta Ontanya gede banget Dan katanya galak Jadinya aku gak lama-lama Disini cuma foto-foto doang Gak berani megang lah guys Saya takut dicaplok Nah ini ada bebek Apa angsa Apa ya itu Ya pokoknya itulah Putih-putih Yang bisa di darat Bisa berenang juga di air Dan yang terakhir Ini yang paling mau Aku kunjungin sih Ini taman kelinci Banyak banget kelincinya disini Dan mereka pada neduh gitu Ngumpul-ngumpul Lucu Mungkin karena panas ya Dan yang aku paranin Ini lucu banget Dia kayak mau mendekat Tapi ragu-ragu Apa gimana gitu Gak tau Aku takutnya Dia tuh takutkan sama aku Tapi ternyata dia mau dipegang Semua kelinci mau dipegang guys Yang penting gerak-geri kita Gak mencurigakan Dan megangnya juga Kita jangan bar-bar-bar-bar amat Digendong juga kayaknya Gak masalah Tapi jangan sampai bikin dia Gak nyaman aja sih kayaknya Karena ini mataharinya Udah panas banget Jadinya aku udah selesai deh Abis kunjungan ke kelinci ini Aku langsung pulang Dan HP aku tuh Kayak tiba-tiba error gitu Waktu di perjalanan Jadinya aku gak ngerekam Perjalanan lagi Padahal aku udah gak mabuk Pas pulangnya Udah lah ya Emang kayaknya tuh Gak ditakdirin Buat ngerekam video perjalanan deh Aku juga heran Kenapa berangkatnya mabuk Pulangnya HPnya error Padahal baterainya masih banyak Jadi yaudah deh nih Aku kasih aja Buat penutup videonya Aku waktu nyobain Bolunya ini Aku sekalian nge-review juga Buat di TikTok Tapi yang aku bilang tadi Aku belum posting Dan aku belum tau Bakal di-uploadnya Di TikTok kapan Buat review bolunya Pokoknya kalian tungguin aja deh Gampang banget Kok tinggal tungguin aja Dan follow juga TikTok aku boleh banget Namanya Ad Marmute IG-nya juga sama Ad Marmute Dan subscribe juga channel ini Biar aku makin semangat guys Bikin konten-konten Yang durasinya panjang lagi Kayak gini Semoga kalian suka ya Dan gak bosen Oke deh segitu aja kayaknya Makasih yang udah Mau ngikutin Aku jalan-jalan hari ini Makasih yang udah nonton Sampai sini Jangan lupa buat like Comment juga mau Request video apa Buat di video berikutnya Karena aku juga Masih bingung sih Mau bikin video apa Pokoknya kalian tulisin aja Di bawah Di kolom komentar Ide-ide yang kayaknya Bagus gitu loh Aku bikin konten Pasti nanti bakal aku bacain Dan kalau misalkan Aku bisa buat videonya Bakal langsung aku buatin Oke see you Dadah Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya